Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti apa ya interaksi antara tanaman dengan patogen tadi? Seperti apa sih patogen mengenali inangnya, kemudian berusaha untuk bisa menginfeksi inangnya? Sebetulnya ceritanya seperti apa? Jadi, kali ini kita akan lebih banyak cerita sebetulnya tentang apa sih yang dilakukan patogen. Hingga dia bisa mengenali dan menginfeksi, serta apa yang dilakukan oleh tanaman untuk bertahan. Nah, teman-teman, sebetulnya kajian ini antara satu patogen dengan patogen lain. Jadi, hubungan patogen inang itu ada banyak sekali ya. Beda patogen, beda inang. Maka yang terjadi sebetulnya sesuatu yang berbeda-beda. Tidak bisa dibukul rata seperti ini. Yang ini kajiannya dilakukan antara botritis sineria atau sclerotiana sclerotium yang dengan infeksinya. Jadi, di patogen lain mungkin akan punya cerita yang berbeda. Tapi setidaknya beberapa hal itu sama. Hanya mungkin nanti penekanannya untuk patogen lain mungkin lebih banyak ke cara yang seperti ini. Cara A, patogen lain dengan cara B. Begitulah. Mungkin lebih seperti itu. Nah, yang paling banyak diteliti orang itu adalah hubungan antara patogen tanaman itu pada patogen botritis sineria dan sclerotiana sclerotium. Oleh karena itu, yang paling, setidaknya yang informasinya paling jelas itu adalah keduanya ini. Nah, seperti apa? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh patogen? Yang pertama namanya oksalit asid. Oksalit asid ini adalah salah satu senyawa yang diketahui sangat penting. Jadi, merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan virulensi dari sclerotiana CE. Tanpa keberadaan oksalit asid, itu virulensinya turun. Nah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh oksalit asid sehingga bisa meningkatkan virulensi tanaman, itu sebetulnya masih perlu diperdebatkan atau masih perlu banyak diskusi tentang itu. Tapi setidaknya mengurucut pada empat hal. Yang pertama, menekan pertahanan tanaman. Yang kedua, menginduksi program kematian sel. Jadi, satu program di mana sel itu akan mematikan, sorry, tanaman akan mematikan sel. Atau selnya akan bunuh diri gitu. Agar patogen terlokalisir hanya ada di sel yang mati gitu dan tidak menyebar ke sel di sekitarnya. Itu program sel death. Yang ketiga, menderegulasi, mengatur ulang sistem atau fungsi dari kekebalan sel. Dan yang keempat adalah mendektifikasi kalsium. Jadi, yang A, poin ini adalah OA tadi ya, oksalit asid. Nah, oksalit asid ini menyebabkan penurunan pH. Nah, disebutkan bahwa penurunan pH ini sendiri juga penting dalam proses infeksi sklerotia-sklerotiorum. Jadi, tanpa penurunan pH pernah diuji, virulensinya tidak ada. Jadi, patogennya tidak bisa menginfeksi. Jadi, salah satu cara agar bisa menginfeksi adalah perlu pH yang rendah. Nah, pH yang rendah ini menjadi peran dari oksalit asid. Tapi kenapa pH yang rendah itu punya pengaruh pada infeksi sklerotia-sklerotiorum? Itu masih belum jelas dan belum bisa dijelaskan. Tapi tanpa pH, infeksinya tidak terjadi. Tanpa pH rendah, infeksinya tidak terjadi. Oke, itu oksalate acid. Salah satu hal yang dilakukan oleh patogen untuk bisa menginfeksi tanaman. Apalagi yang lain. Yang lain ada yang disebut dengan small protein. Jadi small protein itu adalah metabolit sekundar yang sifatnya toksin atau berupa enzim yang mampu mendegradasi jinding sel. Ini digunakan oleh jamur-jamur patogen yang sifatnya nekrotropik. Teman-teman masih ingat nggak ya? Kira-kira jamur nekrotropik itu apa? Jamur nekrotropik itu adalah jamur yang kalau menginfeksi tanaman, tanamannya harus diamatikan dulu. Harus dibunuh dulu selnya, baru dia bisa menyerap nutrisi dari tanaman. Itu namanya jamur nekrotropik. Lainnya disebut biotropik. Yang artinya dia menginfeksi atau menyerah nutrisi dari jaringan yang masih hidup. Nah, pada jamur-jamur yang menyebabkan kematian pada tanaman, itu diketahui membentuk sekundari metabolit yang sifatnya toksin atau enzim yang kemudian dapat mendegradasi dinding sel tanaman. Salah satu toksin atau enzimnya itu ada yang disebutkan di situ ya, ada SSCAF1, ada SSCAD1, yang kemudian punya peran dalam menyebabkan kematian pada sel tanaman. Ada SSITL yang punya peran dalam menekan ketahanan tanaman. Nah, teman-teman kita akan kenali yang disebut dengan plant resistant pathway. Jadi, tanaman itu secara molekular, secara seluler, itu punya satu sistem jaring atau sistem jalur begitu, untuk mengirimkan pesan-pesan pertahanan. Jadi, ibaratnya gini nih. Kalau di satu daerah, pantainya diserang oleh musuh, maka pejabat pertahanan yang ada di pantai akan segera mengirim sinyal atau komunikasi ke pusat untuk kemudian agar ada bantuan dan sebagainya. Nah, jalur komunikasinya ini bisa telepon, bisa whatsapp. Oke lah, sebenarnya nggak akan mungkin telepon dan whatsapp. Tapi contohnya, bisa telepon, bisa whatsapp, bisa email dan sebagainya. Bentuk komunikasi itu untuk menyebarkan ketahanan atau itu disebut dengan plant resistant pathway atau jalur ketahanan tanaman, itu ada beberapa macam. Nah, small protein ini ada yang punya peran dalam menekan jalur pertahanan tanaman tadi. Sehingga pesannya tidak sampai. Jadi, tanaman tidak bisa kemudian menghidupkan atau menekspresikan pertahanan-pertahanan yang dia miliki. Karena tanaman sendiri tidak tahu kalau dia sedalam posisi infeksi sebab pathway-nya ditekan. Nah, jalur-jalur pertahanan itu apa saja? Ada yang disebut dengan jalur namanya jasmonic acid atau GA. Ada ethylene dan ada QDR, itu quantitative disease resistant. Itu adalah pathway atau signaling system untuk tanaman mengirimkan sinyal-sinyal pertahanan atau pertahanan tanaman. Nah, pathway-nya ini, jalurnya ini bisa ditekan oleh adanya small protein. Ini ya, small protein ada di sini. Dia melepas small protein yang kemudian akan menekan jalur-jalur pertahanan. Ini ya, dia menekan jasmonic acid, ethylene pathway, dan juga dia menekan QDR. QDR, gitu. Nah, berikutnya, apalagi yang bisa dilakukan oleh patogen, patogen ini harus punya banyak sekali senjata nih kalau dia mau infeksi tanaman. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan ya, proses yang terjadi itu sungguh luar biasa. Ini betul-betul menandakan bahwa semua ini adalah ciptaan Tuhan karena tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Sistemnya itu luar biasa hebat. Sistemnya luar biasa hebat. Patogen punya beragam cara untuk menembus pertahanan tanaman serta tanaman juga punya beragam cara untuk menghalau itu. Dan di dalam tanaman sendiri, dalam selnya, dia punya beragam cara untuk menghalau, punya bentuk-bentuk pertahanan, dan pathway-pathway ketahanan tanaman atau jalur-jalur ketahanan tadi. Nah, berikutnya yang ketiga nih. Apalagi yang bisa dihasilkan oleh patogen ini, ternyata patogen itu, di sini diceritakan jamur, itu dia merilis yang disebut dengan small RNA. Nah, apa itu small RNA? Jadi jamur itu bisa merilis small RNA yang punya peran dalam menekan kuantitatif disease resistant. Sehingga pembentukan imuniti pada tanaman itu akan terganggu. Nah, ini ada dalam proses infeksi botrytis sinaria. Tunjukkan bahwa botrytis sinaria ini ternyata merilis small RNA yang kemudian akan membungkam, akan men-silence specific host imuniti genes. Jadi, small RNA ini, teman-teman, itu akan membungkam gen-gen yang punya tanggung jawab pada kekebalan tanaman. Jadi, tanaman itu punya sifat tahan, punya sifat kekebalan, itu kan dikode dalam gen. Gen itu kemudian diekspresikan menjadi asam amino, asam amino jadi protein, protein-protein ini yang kemudian nanti dibentuk sebagai beberapa bentuk ketahanan tanaman. Jadi, kalau gen ini tadi tidak terekspresi, maka protein itu nggak akan ada. Maka pertahanannya tidak dimiliki. Nah, artinya walaupun tanaman itu secara genetik memiliki sifat ketahanan, sifat itu, gen itu, bisa dibungkam oleh small RNA yang dirilis oleh jamur. Bungkamnya gimana, Pak? Simpelnya gini. RNA itu kan ada nukleotidanya ya, ada A, T, G, C gitu, yang harusnya bertemu dengan ribosom untuk kemudian diekspresikan jadi gen. Nah, ternyata nggak ketemu sama ribosom. Lebih dulu ketemu sama sesama RNA yang kompatibel. Jadi, urutannya itu kompatibel. A ketemu T, G ketemu C. Akhirnya nempel lagi. Kita ingat ya. Kalau mungkin saya perlu ingatkan lagi, DNA itu atau gen itu kan double ya. Dia berpasangan kan kemudian dia misah, jadi tunggal. Yang tunggal itu kemudian dikopi oleh RNA, menjadi RNA messenger. Ingat ya. RNA messenger itu yang kemudian nanti ditranskripsi. Kalau saya keliru, mohon diluruskan. Nah, ditranskripsi. RNA itu kan. Jadi, bentuk, jadi gen untuk ditranskripsi itu untuk diubah menjadi protein itu, gen itu diubah jadi RNA dulu. Nah, RNA ini, kalau lebih dulu bertemu sama small RNA, itu akan terjadi kompatibel. nempel. Kalau memang kompatibel ya, akhirnya nempel. Karena nempel, jadi double lagi ya, maka ribosome tadi tidak berhasil untuk mentranskripsinya menjadi asam amino. Karena double ya, udah nempel lagi. Sedangkan yang bisa ditempel ribosome kan yang tunggal. Nah, akibatnya proteinnya tidak terbentuk, padahal itu protein-protein yang punya peran dalam imuniti. Maka, akibatnya tanaman menjadi tidak memiliki kekebalan. Itu dilakukan oleh jamur, sehingga jamur dengan leluasa bisa melakukan infeksi pada, atau penetrasi pada tanaman. Nah, yang seperti ini ditemukan pada infeksi akibat botrytis sinereal. Dan mungkin jamur-jamur lainnya. Berikutnya, apa lagi yang bisa dilakukan oleh patogen? disebut plant receptor-like protein. Jadi, tanaman begitu terdapat interaksi dengan patogen, tanaman itu akan mempersiapkan diri. Tanaman itu akan mempersiapkan diri. Jadi, begitu patogen itu berada di plasma membran, tanaman akan langsung mengenali dan mempersiapkan diri. Karena ada reseptor tanaman yang punya peran seperti itu. sehingga itu disebut dengan early detection of patogen. Baik itu jamur maupun patogen yang lain. Jadi, jadi yang plant receptor-like protein ini adalah apa yang dilakukan tanaman untuk mempersiapkan diri. untuk memproteksi dirinya. tadi, kalau yang tadi itu tentang bagaimana patogen menyerang tanaman, sekarang ini adalah bagaimana tanaman itu merespon untuk mempertahankan diri. Jadi, yang pertama sekali adalah tanaman itu punya reseptor. Jadi, barangnya CCTV ini ya, CCTV yang ada di yang ada di depan gerbang. Kemudian akan mengenali ketika ada maling memasuk. Sama dengan tanaman yang juga punya reseptor di permukaan selnya. Sehingga ketika ada patogen yang melekat atau patogen yang menempel, kemudian dia akan segera mengenali dan kemudian bertujuan untuk segera mempersiapkan diri dengan membentuk sistem-sistem pertahanan. Berikutnya, ada disebut dengan pelan hormon atau hormon-hormon pada tanaman. Misalnya, hormon yang berperan untuk menghalau patogen atau jamur nekrotropik. Jamur-jamur yang menyebabkan kematian pada tanaman. Jamur-jamur yang bisa memperoleh nutrisi setelah membuat tanamannya mati. Itu ada jasmonic acid dan ada ethylene. ini sistem hormonal yang dimiliki oleh tanaman untuk pertahanan. Sedangkan untuk patogen yang biotropik, patogen yang bisa menginfeksi tanaman tanpa membunuh, tanpa membuat tanamannya mati, itu perannya ada di salisilic acid. artinya, kalau teman-teman mau melihat respon tanaman terhadap infeksi patogen atau gini, teman-teman kalau mau lihat tanaman kita itu diinfeksi oleh nekrotropik patogen atau enggak, itu amati jasmonic acid dan produksi ethylene-nya. Jika produksi JA dan ET-nya ini meningkat, artinya ada ada nekrotropik patogen, ada patogen penyebab kematian pada jaringan tanaman ini yang sedang menginfeksi. Nah, itu harus hati-hati. Kalau teman-teman bekerja dengan patogen biotrop, patogen yang bisa menginfeksi tanaman tanpa membuat tanaman mati, itu teman-teman amati produksi salisilic acid-nya. Jika produksi salisilic acid-nya meningkat, artinya apa? Artinya tanaman sedang diinfeksi oleh biotropik. Tapi stres pada tanaman tidak disebabkan oleh patogen saja bisa juga disebabkan oleh abiotic stress. Nah, kalau abiotic stress teman-teman amati ABBA atau abscisilic acid. Gitu ya. Nah, dengan begitu kita juga bisa memanipulasi ketahanan tanaman yang saya jelaskan di video sebelumnya dengan memanipulasi produksi JA dan etilen. Nah, jadi JA, etilen, salisilic acid, abscisilic acid, ini kan salah satu jalur komunikasi tanaman. Jika di satu sisi tanamannya itu diinfeksi oleh necrotropic patogen, dia akan membentuk banyak jasmonic acid dan etilen sehingga tersebar di seluruh jaringan tanaman itu. Maka, sel lain yang melihat ada produksi JA ini dan etilen dalam jumlah besar, dia juga akan mempersiapkan diri ini. sehingga secara keseluruhan tanamannya menjadi tahan. Nah, dengan begitu kita bisa memanipulasi ketahanan tanaman dengan menginfeksi tanaman menggunakan patogen-patogen atau menggunakan jamur-jamur yang tidak bersifat patogenik pada tanaman seperti mikoriza tadi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya karena mikoriza bisa meningkatkan produksi salicylic acid. Gitu ya. Oke. Itu pelan hormon. Perannya di situ. Kemudian ada lagi selain protein tadi ya, CCTV yang dimiliki tanaman untuk mengenali keberadaan patogen adalah mechanical signal. Jadi jadi patogen itu juga melakukan penetrasi ya. Jadi berusaha masuk ke dalam ini mechanical ini sehingga selnya mengalami tekanan di sini. tekanan itu bisa dikenali oleh tanaman yang kemudian disilahkan dengan mekanosensing. Nah, mekanosensing ini kemudian bisa trigger atau menginduksi jalur-jalur ketahanan tanaman. Ya. Dengan memediasi pembentukan kalsium, ROS, reactive oxygen species, kemudian GA. Itu bisa terjadi dengan mechanical signal. jadi memanfaatkan kemampuan tanaman untuk punya mekanosensi. Ada satu buah penelitian menarik teman-teman beberapa tahun yang lalu. Tanaman strawberry yang diberi heat shock. Jadi diberi heat shock itu panas yang tiba-tiba itu akan meningkatkan ketahanan sebab dia punya punya hormon salah satu hormon yang ada di sini hidup. Bukan karena infeksi patogen tapi karena rangsangan dari heat shock. Itu bisa. Jadi ada rangsangan fisik. Kalau ini kan rangsangan fisiknya berupa mekanis jadi ada tekanan. Tadi rangsangan fisiknya berupa heat shock. Heat shock ini juga kemudian ternyata bisa meningkatkan pembentukan jalur-jalur ketahanan tadi. Hormon-hormon ketahanan tadi. Hormon ketahanan ini. Seperti GA, ethylene, salicylic acid, dan sebagainya. Termasuk di sini ada satu sistem satu lagi yang disebut reactive oxygen species. Jadi ini topik penelitian menarik juga. Kalau teman-teman mau coba penelitian ini. Jadi mencari cara untuk men-trigger ketahanan tanaman dengan cara meningkatkan produksi-produksi hormon-hormon pertahanan. Seperti jasmonic acid, ethylene, salicylic acid, kemudian itu bisa di-trigger nggak pembentukannya? bisa nggak itu di-trigger dengan cara apa? Misalnya mekanikah, kemudian fisikah, atau dengan infeksi mikroorganis menon-patogenika. Nanti kita cek tanaman itu membentuk jasmonic acid. Oh iya, jasmonic acid-nya meningkat nih. Salicylic acid-nya meningkat. Artinya pemberian rangsangan itu tadi bisa membuat tanaman menjadi lebih ditahan sebab hormon-hormon pertahanannya meningkat. Ini transcriptional reprogramming. Ini artinya adalah tanaman ketika di-infeksi patogen, tanaman melakukan reprogramming atau juga disebut dengan merubah prioritas. prioritas hidupnya berubah menggunakan sumber daya yang dia miliki untuk pertahanan. Jadi tanaman-tanaman itu akan merubah pemograman gimana ya, prioritas hidupnya berubah. Yang pertama ya. Menjadi prioritas pada pertahanan. Jadi kalau ada jadi jika ada gen yang panjang gitu ya, kemudian beberapa gen itu punya sifat untuk katakan misalnya pertumbuhan atau produksi buah dan sebagainya. Tanaman seharusnya sudah ada di dalam masa di mana dia mentranskripsi, mengekspresikan gen-gen ini untuk pertumbuhan. Nah, karena adanya infeksi, prioritas dia berubah. Tidak dulu untuk mengekspresikan gen ini, tapi merubah prioritas pada kegiatan untuk pertahanan. Jadi dia justru mentranskripsi, mengekspresikan gen yang punya tanggung jawab untuk pertahanan. Jadi justru dia mengekspresikan gen-gen ketahanan untuk pertahanan. Jadi artinya tanaman itu bisa merubah prioritasnya. Jadi fleksibel ya. Jika keadaannya normal, oke kita akan membuat prioritas untuk pertumbuhan, untuk pembentukan buah, tapi ketika keadaannya krisis, prioritas dirubah. Sumber daya yang dia miliki, energi yang dia punya, digunakan untuk pertahanan. Jadi secara genetik yang ditranskripsikan itu akhirnya gen yang berbeda. Gen-gen yang kemudian tanggung jawabnya pada pertahanan. Oke, teman-teman saya kira ini sudah jadi yang oke masih ada masih ada small bioaktif peptida jadi jadi ada banyak sekali asam amino yang punya peran penting dalam pertumbuhan tanaman ya, dalam reproduksi dan dalam interaksi tanaman terhadap lingkungan. Asam amino itu ada yang punya sifat anti-fungal atau anti-jamur gitu. Contohnya misalnya di Brasike itu ada arasin 1 dan arasin 2. Small bioaktif peptida ini juga punya sifat untuk menjadi sinyal pertahanan tanaman. Jadi punya peran dalam dalam sinyal dalam jalur pertahanan tanaman. Ini salah satu yang tadi saya bahas tentang program kematian sel dimana tanaman jika ada satu misalnya ini jika salah satu sel kemudian diinfeksi oleh patogen misalnya sel ini diinfeksi patogen maka tanaman akan mematikan atau membunuh sel yang ada di bagian sini dan sel yang ada di sekitarnya di sel sel yang ada di sekitarnya ini ikut mati tujuannya tujuannya adalah agar patogen yang ada di sini itu tidak bisa berpindah ke sel yang lebih jauh sehingga meminimalisir kerusakan akan terhenti karena selnya mati nah satu hal menarik itu secara iseng saya temukan dulu saat kuliah jadi ini foto tanggal 30 Januari 2015 itu saya baru masuk S2 jadi setelah parkir motor kalau saya mau ke lab itu saya melewati satu pohon yang daun ini menghadap ke jalan jadi kalau jalan kaki disana nah saya lihat daunnya ini ini tulang daunnya ada disini daun yang sisi sebelah kanan ini mati jadi kering tidak tahu kenapa kemungkinan besar ini terjadi infeksi patogen disini sehingga dia matikan satu sisi daun ini nah apakah itu berhasil menghalau patogen untuk berpindah ke daun yang seharga ini maka saya fotolah daun itu tanggal 30 Januari ternyata hingga 11 September 2015 bulan 9 daun ini tetap ada di pohon itu dan daun di sebelah sini tetap sehat artinya dia mampu mempertahankan tanaman dengan merelakan sebagian jaringannya mati agar patogen tidak berkembang ke sel lain tapi apakah ini patogen saya tidak tahu tapi kurang lebih program kematian sel itu fungsinya seperti itu oke teman-teman ini akhir dari slide ini semoga bisa menginspirasi apapun yang bisa teman-teman teliti banyak sekali bisa diteliti dan menarik menarik jadi mulai hari ini mulai berpikir apa yang mau jadi topik penelitian gitu ya mulai diskusi dengan siapapun dengan kakak tingkat yang proteksi angkatan sebelumnya ajak diskusi mereka mereka dulu adalah angkatan pertama yang mungkin kesulitan untuk diskusi karena gak punya angkatan di atasnya teman-teman punya manfaatkan siapa diantara mereka yang asik diajak ngobrol ajak ngobrol ajak diskusi agar teman-teman punya segera punya topik penelitian dari sekarang tidak hanya mereka teman-teman bisa datang ke saya ke dosen yang lain juga untuk diskusi tentang topik-topik penelitian gitu ya kenapa penting untuk punya setidaknya gambaran dari sekarang karena dengan begitu teman-teman bisa persiapan jauh-jauh hari teman-teman bisa memilih tempat magam yang sesuai sehingga sekalian belajar teman-teman tahu siapa sih mahasiswa angkatan atas yang punya penelitian serupa sehingga bisa mulai belajar dari mereka gitu dan kalau yang sekarang jadi isu sekarang adalah pemenuhan alat dan bahan atau utamanya bahan karena penelitiannya baru diberitahu bahannya ternyata tidak ada ya kita harus tunggu bahannya itu hingga dibeli nah itu kan memakan waktu beberapa sekarang sudah belajar dari kasus itu menyampaikan menyampaikan ke lab menyampaikan ke saya ke bumaya tentang penelitiannya sehingga walaupun penelitiannya belum mulai bahkan proposalnya belum ditulis kita sudah pesan bahan-bahan sehingga harapannya nanti ketika penelitiannya mulai bahannya sudah ada nah jadi misal teman-teman tertarik nih saya mau meneliti pak saya punya ide untuk tanaman itu saya beri suhu dingin misalnya kalau tadi kan heat stock ya sekarang suhu dingin kira-kira nanti jasmonic acidnya meningkat gak ya pak kira-kira salicylic acidnya meningkat gak ya pak kalau iya kan berarti dia menjadi lebih tahan nah dengan begitu teman-teman berarti punya penelitian yang butuh reaksi-reaksi untuk melihat jasmonic acid salicylic acid oke kalau begitu apa bahan yang dibutuhkan apa alat yang dibutuhkan agar disiapkan dari sekarang jadi kalau teman-teman udah punya topik obrolkan itu ya diskusikan itu dengan siapapun yang menurut anda nyaman oke demikian kuliah minggu ini banyak sekali materinya tapi saya harap menjadi materi yang seru dan bisa jadi inspirasi untuk penelitian teman-teman sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati